Intro Fenomena membaca Al-Quran dengan iming-iming hadiah yang dilakukan di bulan Ramadan terjadi di sejumlah daerah. Selain berdampak positif, Majelis Ulama Indonesia menilai kegiatan tersebut juga punya efek negatif. Intro Membaca Al-Quran satu jus gratis 2 liter per tamaks. Kegiatan ini dilakukan di sejumlah daerah saat bulan Ramadan diantaranya di Yogyakarta. Warga pun antusias untuk mengikuti program ini terutama dari kalangan mahasiswa. Untuk bisa mendapatkan kupon 2 liter per tamaks tersebut, beserta harus mendaftar ke petugas SPBU. Program ini membentuk kebiasaan masyarakat dalam satu periode bisa menghabiskan satu jus. Pihak SPBU berdali program ini untuk memakmurkan musolah yang ada di setiap SPBU sekaligus menyemarakan bulan Ramadan. Gila, gimana nanti peserta itu membaca satu jus per tamak, surat-surat per tamak akan ditukar dengan 2 liter. Lantas bagaimana Majelis Ulama Indonesia menilai kegiatan membaca Al-Quran dengan iming-iming hadiah ini? Tergantung pada niat si pembacanya dan niat si pemberi hadiahnya. Misalnya, kalau si niat si pembacanya lillahi ta'ala bahwa kemudian untuk mendapatkan hadiah itu sah-sah saja. Tetapi itu kan second niat, niat tambahan yang tidak merusak, niat awal. Kalau dia sudah tahu hukum, kemudian supaya ingin cepat-cepat dapat sekian jus lalu berantakan, maka dia berdosa ketika hukum tajudnya tidak diperhatikan baik-baik. Nah, itu menunjukkan bahwa dia memang duniawi-orientit. Itu sudah gagal. MUI menegaskan membaca Al-Quran dengan iming-iming hadiah ini memang ada efek positif dan negatifnya. Namun diharapkan dengan adanya pemberian hadiah ini, masyarakat tidak hanya membaca Al-Quran, tapi juga menerapkan faedah yang terkandung dalam setiap ayat suci Al-Quran. Dari Yogyakarta dan Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan.